Halo semuanya kembali lagi bersama dengan saya disini ZeroCraft573 dan yap kita akan melanjutkan lagi pertolongan post survival di episode ke-40 dan di episode 40 ini kita akan membagi-bagi map kita lagi ya teman-teman yuhuuu Oke teman-teman jadi kemarin ada yang berkomentar juga nanti kita akan jalan-jalan dulu eh akan menjelaskan dulu yang komentar tentang Bang bagaimana caranya bar hab apa darah ini sama bar dari si makanan bisa ada di atas bar xp jadi itu caranya gampang banget teman-teman jadi kalian tinggal ke setting aja terus ke setting terus ke video setting ke paling bawah nah ini yang UI profil ini kalian pencet dan ubah ke klasik ya teman-teman nanti tampilannya akan berubah jadi seperti ini jadinya ya biar keren aja lah ya kayak di PC gitu Oke sebelum kita melanjutkan lagi pertolongan kita untuk jalan-jalan ala kebeknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe kalian tekan dulu tombol subscribe nya bantu gua juga 1000 subscriber di tahun 2020 ini ya teman-teman so dan juga gue akan minta maaf karena video-video yang sebelumnya ngeblur dan Insya Allah yang sekarang ini tidak ngeblur teman-teman jadi yang pertama ini karena di episode 21 itu gue nyari witherhead dan witherhead nya cuman ini apa juga cuman enam dan yang kedapat tiga terus jadi episode 22 nya gua bikin laboratorium kecil-kecilan ini teman-teman jadi ini adalah laboratorium pertama gua dan yap kita akan masuk gua nggak akan urut jadi di paling bawah sini gua udah kasih air di sebelah sini untuk turun dan tangga untuk naik terus disini ini juga udah gua kasih bot apa Browings stand sebanyak enam biji dan disini juga ada sih ramuannya sedikit dan yap yang paling susah adalah ini teman-teman Phantom Membran untuk ini slow falling jadi kalau ramuan slow falling itu kita jadi dari atas akan pelan sekali teman-teman Oke lanjut lagi jadi kalau dari di sini masih kosong banget nih teman-teman mungkin nanti gua akan hias-hias tetap atau nggak usah karena ya pekerjaannya banyak banget loh teman-teman gila lah dan lanjut di sebelah sini di sebelah sini adalah kandang dari lebah ya kandang lebahnya ini berapa kali bikin gua enggak tahu dua kali ini ya dan ini yang terakhir masih ada di sini sih teman-teman jadi di sini udah menghasilkan juga sih lumayan kita lihat di sebelah sini ada 25 C honeycomb dan 20 apa dan enam honeybattle Oke lumayan layak terusnya gua lupa episode-episodenya kalau kandang ayam ini nih Oh ini 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 ya udah lewat ya kita lanjut aja ke atas sini jadi dari sini ada air terjun air terjun ini dibuat enggak tahu episode berapa dan udah gua hias-hias seperti ini aja nanti kemungkinan disini akan ada perumahan perumahan kecil lah ya teman-temannya buat menghiasi dari air terjun ini terusnya kan ada selokannya Nah sebelum kita turun mending kita kasih itu teman-teman jadi disini adalah zero tick punya kita sendiri zero tick sugar apa bisa lebih sugar kem lagi zero tick kaktus pam jadi yang disini untuk penampungan kaktus dan yang disini untuk penampungan kaktus sementara tuh akan diubah menjadi bonil dan Yap ini enggak terlalu gua bikin apa ini sih gunakan sih karena ya lama gitu dan bikin nge-lag kadang error dan kadang-kadang ini desainnya dari Skippy Skippy 6 apa layanan gua lupa terusnya lanjutnya kesini dulu gua lupa nih apa aja udah gua buat sebelum episode 20 dan sesudah episode 20 jadi sini gua juga ada bikin selokan juga yang gua hiasin dengan beberapa koral-koral yang indah dan juga ada kabel stone-kabel stone yang indah juga ya teman-teman jadi untuk sungai kecil-kecilan ini kesini aja terus sama yang disana juga sama aja lah ya kalian udah lihat dan disini juga ada jembatan kecil-kecilan milik gua terus disini juga kesini juga jalanannya udah gua mau percantik terus disini juga ada jembatan lagi yang yang simple-simple aja lah ya gua bikin jembatan krisis simple dan Yap disini juga ada tower pemancar bikin yak locktower pemancar bikin yang gua buat setelah melawan big apa Wither boss di episode ke-23 kalau nggak salah ya teman-teman jadi di dalamnya ini kopong belum gua kasih buat naiknya dan dibawah sana itu bikin yaitu menggunakan blok campuran jadi banyak banget blok disitu ya teman-teman nanti kemungkinan kita akan ganti semuanya layak karena kita akan ambil yang penting-pentingnya aja terus lanjut di jalanannya dulu ini jalanannya gua buat secara acak-acakan karena gua masih gather jadi ini jalanannya masih acak-acakan gini teman-teman dan Yap ini belum selesai Oke kita lanjut di sebelah sini di sebelah sini adalah farm dari apa ini namanya gua lupa ada di sini kalau nggak salah netherworld dan gua lupa ini episode berapa atau episode yang hilang-hilang gitu ya maksudnya itu yang filenya hilang gitu ya Oke terus di sini udah udah tahu lah ya ini kan tempat dari pumpkin dan melon disitu juga udah ada gitu ya terus ke sebelah sini teman-teman di sebelah sini ada kan apa bukan kandang apa namanya berifam berifam ini manual jadi tinggal kita gini-gini gini aja nih klik 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 terus diambil ambilin gitu ya gampang banget dan ini di desainnya ini gua bikin sendiri terusnya ya gini layak jadi gua taruh ini biar kita nggak kena Demek teman-teman nanti tinggal disimpan di sini dan Yap masih berantakan bagus terus lanjut lagi Astagfirullah jauh banget kita akan terbang dulu jauh et-et kagak bisa ya ampun oke teman-teman Yap kita sudah terbang gua masih bingung yang mana lagi Oh ya di sebelah sini Yap ini adalah super smelter yang gua buat dan desainnya juga dari Skippy six kalau nggak salah ya ini belum dimatikan ini nah dan disini juga ada gua bakar bakarin nether nether brick apa nether egg buat jadi nether brick dan Wow kenapa ini hitam oa ngebak ngebak ini gelap ini gelap nah kan jadi ini super smelter nya gesimpel aja terus jalannya juga udah gua gua ubah jadi batu-batuan semua ya biar beda layakan yang lain jalanannya dari dirt yang udah di itu terus disini ada sih kandangnya si deri deri halo deri kita ajak jalan-jalan dia lama banget nih nggak diajak ajak ini nih makan nih Oke sip ayo sini dari ikut aku temenin temenin aku ayo sini ayo keluar-keluar eh eh ayo ayo sini sini sip kita tutup dulu kandang dirinya Oke lanjut lagi dan kandang-kandang pigini dibuat kapan ya eh enggak tau lah ya kita akan masuk aja dulu barangkali belum di review dan ini adalah kandang babi milik kita dan ini torchnya masih ngebak temen-temen dikandang babi ini kita buat sesimpel mungkin aja karena gua enggak terlalu pandai untuk ngebuil jadi ya begini aja nih jadi atasnya itu buat tempat penyimpanan makanannya dan makanannya enggak gua taruh disitu karena males aja jadi kayak gini aja enggak tingkat enggak apa eh tingkat satu lah ya Oke langsung eh lupa gua nggak ditutup masuk-masuk weh ye dan dibunuh Oke lanjut lagi di sebelah sini ayo deri sini teleport Oke sip di sebelah sini adalah episode yang hilang jadi untuk bikin ini dari si kit gua lihat dari si Bang mevin bikin kabel stone generatornya jadi bangunannya udah gua buat simpel gini aja kita bisa naik dari belakang sini dan di bagian atasnya kita bikinnya gunakan kaca terus pada bagian belakangnya kayak gini aja lah ya dari samping terlihat seperti ini gua enggak tahu itu bangunannya kayak apa terus kita akan lihat di bagian dalamnya Oh itu pantesan dicariin enggak ada teman-teman ada di sini rupanya dan sulker kita enggak ada gua kehilangan satu sukar teman-teman loh di sini masih kosong nih di sebelah sini kosong hilang yang sukarnya gua nggak tahu sukar isi apa yang hilang kayu ada ini batu ada gua tahu lah ya ini sukar isinya apa dan apa itu yang disana bolongkah kita akan masuk dulu di bagian dalam di bagian dalam yang sih gini aja nih masih luas kosong gitu jadi ya udah lah ya lanjut lagi ke kereta bawah tanah Oke teman-teman gua udah selesai untuk tidur dan ini untuk kereta bawah tanahnya desainnya gua mikir sendiri dan ya di situ sedikitnya anda teman-teman jadi kalian harus dorong sedikit jadi desainnya kayaknya seperti ini aja nih ada kayu trapdoor terusnya dikasih dengan stairs dari birch dan atasnya dikasih lampu kayak gini aja nih buat perjalanan kita lebih cepat untuk sampai ke tempat expfarm karena eh di di water episode ke-20 kita nggak lihat ini kan ya teman-teman dan disini tempat gua nyari dari batu sudah seluas ini teman-teman waduh eh dari ikut dari dari jangan kesini dari jangan kesini Oke sip lanjut aja ya ampun turun Aduh dari nakal ayo sini sini dari ayolah kayak gini aja sih teman-teman teman-teman untuk tempat expfarmnya Aduh ini berisik deh Oke kita lanjut lagi ke episode episode berikutnya teman-teman kita lanjut lagi ke kemana ya enaknya ke sebelah sini aja dulu lah ya jadi untuk jalanannya juga disini juga ada gua perbaiki jalanannya dulu 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 jalanannya gini aja sih baru sampai sini doang teman-teman belum gua lanjutin lagi dan untuk disini kandang kambing karena kambingnya masih sama enggak ada perubahan seperti ini aja masih bagus ala kadarnya terus disini ada semi-automative farm dan disini adalah tangga menuju atri farm Rifam ini gua bikin di episode berapa ya lu pada gua kalau kalau nggak salah di episode ke-20 bawah gini dan ya akhirnya gua ada nemuin dark oak biome biome dark oak dan juga disini gua udah beli lagi ini kayu ini apa namanya akasya jadi udah gua tumbuhin jadi nih udah komplit semuanya layak udah mantap jiwa semuanya lanjut lagi ke sebelah sini ke sebelah sini ini ayo diri diri bisa naiknya diri ayo nah disini adalah em ini apa namanya Aduh villager trading pos yang bikin rugi banget teman-teman dikit-dikit ngambak dikit-dikit ngambak aduh enggak asyik buat teh jadi ini gua nggak bunuh lagi sih Iron golemnya biarin aja dan disini ada aduh gelap lagi ada beberapa orang yang udah gua bunuhin karena kesel mereka susah diatur teman-teman jadi ya gua bunuh aja di dikasih ini nih lectern lectern yang dibawah tuh ya buku-buku itu dia nggak mau nih yang disini nih yaudah gua bunuh diri apa bunuh aja Oke lah lanjut lagi di sebelah sini ini adalah tower pengintai kita nih nggak lihat tadi episode berapa jadi ini towernya jarang gua pakai sih karena gua di mode peaceful terus tapi ini keren loh temen-temen keren karena buatan kita sendiri ya buat sendiri dipuji sendiri ya enggak apa-apa ya asik buat jadi dari sini kita bisa melihat kandang sipolarbir kita belum ke kandang polarbir ya bentar kita akan lihat-lihat dulu kandang yang belum apa tempat yang belum itu apa aja gitu barangkali kita di lewat gitu ya dan untuk segala yang belum gua bikin seperti itu tuh jembatan terus ya hias-hiasin yang lain maaf banget ya teman-teman kayaknya nggak akan gua lanjutin dulu karena males banget dah sumpah pegel karena mainnya di HP itu capek teman-teman Oke kita lanjut lagi ke sebelah sini di di sebelah sini ada kandang si poslo karena enggak ada yang komentar untuk nama si beruangnya jadi gua kasih nama apo Zelo aja ayo ayo sini dari kenalan semua poslo nah India poslo Widih dia nggak akan nyerang karena di mode peaceful dan Yap dia kemenan dengan deri tadinya disini bisa nak bisa kamu loh ya teman-teman karena gua naruhnya eh biar bisa kabur gitu jadi gua tutupin lagi aja deh jadi kandangnya ini simpel terus untuk tempat sini juga simpel disini tebing-tebing esnya juga terusnya di episode sebelumnya juga eh pada bagian depannya tidak nampak seperti ini gua hias-hias lagi pinggirannya menggunakan ice ice lagi kayak bendungan gitu bendungan ya tembok-tembok ice itu kerajaan ya bukan kerajaan juga sih terus di sebelah sini juga sama tapi enggak semuanya teman-teman karena ya ini udah tebing gitu ya masa kita harus kasih es sampai bawah-bawah situ dan Yap berarti ini tinggal kita ke mob grinder mother mob grinder layak mob grinder Oh ya untuk mapnya belum gua lanjutin lagi teman-teman udah ini dia mapnya belum gua lanjutin lagi karena lagi belum ada niatan buat lanjutin mapnya Nah sekarang sekarang kita ke nether di nether juga ada lagi nether tunnel dan gua belum selesaikan lagi karena belum ada konsep untuk bikin di nether tunnel tersebut jadi eh taruh taruh diri-diri jangan ikut diri-diri jangan ikut diri jangan ikut ya sini aja diri nanti gua cariin pasangan lah jadi disitu aja temenin kucing-kucing nah sip jadi yang pertama disini nether sini udah gua bikin bendungannya aja dulu biar kalau kalian yang mau main aman bentar teman-teman karena disini tidak dirumah gua udah ada mendukur karena ini hari Sabtu jadi gua akan sampai sini dulu nanti kita akan baiklah teman-teman kita lanjutin lagi jadi untuk portal ke stronghold ya pada episode ke-31 32 jadi udah gua buat portal lagi sebelumnya portalnya itu nyambungnya ke tempat itu diviliger terus gua ubah aduh ya ampun kebakaran deh padahal si aslinya enggak jadi enggak kan enggak ya udah ya kita masuk aja dulu jadi untuk jalanannya pinggirnya gua kasih api-api aja layak biar bagus dulu ya walaupun nanti dari atas kalau ada gas mereka nembak kalau kalian yang main survival dan modenya mode normal gitu Oke kita lanjut lagi di sini di sini adalah stronghold nah sip langsung mas nembus di stronghold ini ya kalau kalian yang mau nyari barang-barang dan elitra gua apa dan suker gua hilang lagi ya aduh ya ampun ya ampun di sini nggak ada kan suker gua bentar di bawah sini enggak ada enggak ada suker semua sekali ya enggak ada ya udahlah ya ikhlasin aja aja dulu dan mana ada blok-blok bahwa sedian aja deh oksidia lewat sini oke sip ya ampun kita taruh lagi obsidiannya disitu Oke lanjut lagi kita akan menuju nether tunnelnya udah kita bikin ke teman-teman jadi untuk kalian yang misalkan download dan ingin main dengan teman kalian jadi gua udah sediakan satu lagi elitra dirumah dan dirumah ada update-an yang ketinggalan jadi nanti aja dulu ya kita kesini dulu di nether tunnel dan ke mobgrinder jadi disini jalanannya udah gua bikin tinggal nek atau apa tunnelnya aja nih jadi jalanannya gini gua lihatnya pakai slab disini gitu jadi ya gini ini aja layak udah gua tutupin tapi sini belum nih jadi untuk desainnya gua kasih jarak 123456 ya dari tiang ini 1234567 tiangnya ada dua gini terus kita kasih stair stair di bawah dan stair di atas lalu di sini kita kasih lava dan ada stair dari stone brick stair eh stone brick apa namanya nether brick stak stair dan ya ada magma ada magma bloknya dan juga ada yang dari glowstone untuk jalanannya ada yang dari lava dan ada yang dari ini magma dan glowstone gitu adalah ya semuanya hampir sama dan iap ini glowstone ya bener ini magma ininya lava wow keren lah ya ini buatan gua sendiri gua mengapui diri gua sendiri keren dan iap lanjut lagi di sebelah sini di sebelah sini adalah kenapa selalu malam gitu dan di sebelah sini adalah mob grinder dan kalau kalian jatuh ke bagian paling bawah itu adalah air dan kalian harus jalan dulu ke sebelah sana kecuali kalian bikin tangga darurat atau gimana tapi biasanya gua kalau jatuh ke air gua ke sana dan ini untuk penghasilannya lumayan banget loh teman-teman kode dirt gitu ya jadi di sini udah menghasilkan umberapa banyak eroni ada banyak waya ero ada banyak terus ada bon banyak ada ikan juga ada ini insect pokoknya komplit layak Oke kita akan naik dulu ke atas wiiis satu kali lagi jadi untuk bagian atas ini kita pakai hopper timer jadi hopper timernya juga gua lihat dari videonya abang mevin dan bang mevin lihat dari videonya orang ini makin berapa ini ya nggak tahu banyak aja jadi disini ada berapa lantai ada 10 ada 10 inilah ya 10 lantai dan kalau kalian mau AFK tenang aja disini udah aman kalau biar aman kalian berdiri di ini kaca yang hitam ini terus di sebelah sini kita kasih penutupnya dan ya maaf juga untuk sebelah sini masih bolong nggak kelihatan kan bolongnya siapa adalah si bolong tersep juga disini ada rumah villager lagi teman-teman di sebelah sini nih ada villager ah ini dia nih ini dia villager nya udah gua zirah juga tempat-tempat di sini dan api kubok kok wow ada ravin ternyata jadi disini ada villager ya villager nya tinggal satu si bocil doang gara-gara keren bersih dari sana tuh jadi kalau malem gua tetap AFK dan Yap disitu ada ada serigala nanti aja lah ya untuk cintanya si deri idik cinta dong kita akan kembali lagi ke tempat si mob grinder lagi karena kita akan pulang ke rumah eh 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 yep oke pas banget tinggal satu oke lanjut lah oke teman-teman kita lanjut lagi di sebelah sini ada update-an apa bukan update-an sih ada eh satu episode yang kita lupakan di sini yaitu membuat taman bawah air ini taman bawah air di depan rumah sini dan ini keren banget asli sumpah dah ada banyak rumbu-rumbu karang yang seperti ini tapi sayangnya enggak ada ikan yang nge-spawn gitu kenapa gitu kenapa enggak ada yang nge-spawn padahal udah bagus gini dan ini emm susah banget dan lari Aduh itu yang berenang kalau pakai sepatu ini susah teman-teman misalkan satu blok kayak gini nih Wih berhasil ternyata oke sih untuk episode episode-episodenya segitu aja sih kita bangun-bangunnya sih Iya nanti gua akan pasang-pasang pohon-pohon lagi lah ya nanti biar kalian ini lebih suka gitu eh tolong tolong ngelag-ngelag tolong 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 ya ampun armurnya ya harus AFK lagi nih mah baiklah teman-temanku sekalian mungkin untuk episode bagi-bagi map-nya sampai sini dulu semoga kalian suka dengan map ini dan Yap download layak download-download-download ID mungkin sampai silu video kali ini kalau kalian tertarik dengan video kali ini kalian Klik tombol like nya dan bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe kalian tekan dulu tombol subscribe-nya bantu gua ke 1000 subscriber di tahun 2020 ini cuy Oke mungkin sampai dulu disini sampai bertemu di next video bye 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 bye